Hai semua hai guys welcome back to my youtube channel guys jadi kali ini aku akan berbagi resep membuat steam fish head atau steam kepala ikan dan kalian simak terus aja tapi seperti biasa jangan lupa untuk like comment and subscribe thank you jadi guys aku tuh bingung banget mau masa apa ya terus pas belanja ke pasar aku lihat ada kepala ikan yang besar jadi aku putuskan untuk masa steam kepala ikan aja ya guys dan kepala ikan ini aku belinya sekitar 150.000 ya guys Oke langsung aja ini kepala ikannya udah dipotong seperti ini kemudian aku bersihkan nah seperti biasa aku biasanya menggunakan tepung maizena biar lendir-lendirnya juga hilang dan lebih bersih ya dan ini aku cuci satu persatu menggunakan air mengalir guys biar lebih bersih oke selanjutnya setelah dicuci bersih kemudian kita keringkan dulu menggunakan tisu dapur ya jadi biar tidak ada air-airnya guys kira-kira seperti ini ya guys semua udah dikeringkan nah ini baru kita tata di piring nah karena kepala ikannya besar jadi ini aku menggunakan piring yang agak lebar ya kemudian aku susun seperti ini nah sampai ikannya nanti tersusun rapi ya guys nah kira-kira seperti ini ya guys semua udah tersusun rapi seperti ini nah ini nanti aku akan steam menggunakan cabai bawang putih cincang dan black bean ya oke nanti semua bahan-bahannya juga aku tulis di deskripsi ya guys jadi kalian bisa lihat selengkapnya di deskripsi next ini black bean nya aku taruh di atasnya dan kemudian cabainya juga setelah dipotong kecil-kecil seperti ini bisa ditaruh di atasnya ya kalau yang suka pedas bisa ditambahin cabai yang lebih banyak ya opsional langkah selanjutnya tinggal di steam nah ini airnya udah mendidih kemudian kita masukkan ikannya dan kita steam selama 7 menit saja udah mateng ya jangan terlalu lama ya guys nah ini setelah 7 menit kita buka tutupnya dan ini sudah matang kemudian ini tinggal kita taburi dengan irisan daun bawang di atasnya nah seperti ini ditata yang rapi ya guys nah setelah semuanya tertata rapi kemudian kita siram dengan minyak panas ya sama seperti steam ikan yang lainnya ya nah ini minyaknya harus panas biar daun bawangnya itu bisa sedikit layu gitu ya guys dan terakhir tinggal tambahkan kecap asin disiram di atasnya nah ini udah siap untuk dihidangkan ya semoga resep ini bermanfaat ya guys dan selamat mencoba thank you